Intro Aksi penjurian yang dilakukan kembali terjadi di kota Malang Kali ini dua orang pelaku yang merupakan emak-emak dan berpura-pura berbelanja di toko korban Berhasil mengasak uang senilai 70 juta rupiah Aksi kedua emak ini terakam kamera pengawas Inilah hasil rekaman kamera pengawas atau CCTV dari rumah tetangga korban Terlihat dua pelaku yang merupakan ibu-ibu yang datang ke toko korban Dengan mengendarai sebeda motor Kedua pelaku pun kemudian masuk dan berpura-pura ingin berbelanja kebutuhan pokok di toko milik korban Kedua pelaku yang mengambil barang dalam jumlah banyak Membuat pemilik toko Rondi dan Siti Aminah sibuk menyiapkan barang yang diminta kedua pelaku Di saat kedua korban sibuk menyiapkan barang, salah satu pelaku berpura-pura mengantar anaknya ke toilet Pelaku kemudian mengambil uang sebanyak 70 juta rupiah yang disimpan di lemari kamar Berhasil mengambil uang senilai 70 juta rupiah Kedua pelaku ini pun kemudian berpamitan dan pergi ke arah timur dengan alasan mencari becak untuk mengangkut barang yang akan dibeli dari toko korban Namun hingga malam hari, pelaku tak kunjung balik untuk mengambil barang pesanannya Aksi pencurian ini baru diketahui pada malam hari setelah korban menceritakan pada anaknya Jika ada pesanan barang namun tak kunjung diambil Oleh anaknya, korban diminta untuk mengecek barang di dalam rumah Karena dari gerak-gerik kedua pelaku dalam memesan barang merupakan modus pelaku pencurian Korban sendiri mengaku uang 70 juta rupiah di gondol pelaku merupakan uang hasil tabungan untuk ibadah umroh Sementara kasus pencurian tersebut telah dilaporkan ke aparat kepolisian Polresta Malangkota Polisi kini tengah memburu kedua pelaku pencurian yang merupakan ibu-ibu Pencuriannya itu diantara pukul 5 ada orang dua laki keperluan sama bawa anak kecil Terus minta belanja segala-galanya itu ya Ada peras, ada tapun, ada minyak, itu mau diberi semua Nah, saya layan ini bang nih bang, terus yang tua itu di sini Yang muda itu masuk mengantarkan anaknya ke Deding Ya, minta berat, saya persilahkan, saya tidak ada curiga apa-apa itu Biasa saya itu sama orang tidak punya curiga Terus di situ, saya tinggal ke depan lagi Meneruskan pesenannya itu Setelah itu, sudah lama di dalam itu Kira-kira dia itu sudah mengambil uang saya Setelahnya uang saya sudah hilang Dia pamit cari beca Terus cari beca, karena pembeliannya itu banyak Sepeda saya tidak bisa membawa pak Terus saya persilahkan Setelah itu, adhan maghrib Adhan maghrib, saya tutup, orangnya sudah keluar Saya tutup, saya seolah maghrib sama ibunya Kemudian, tidak kembali sudah Jadi, pasti saya itu kalau orang itu sudah mengambil Pamit cari beca, anda kembali itu Uang saya sudah hilang itu Berapa pak, uangnya? 70 juta Simona Maghribu melaporkan Subsidi harga minyak goreng curah Pertanggal 1 Juni kemarin resmi Dijabut oleh pemerintah Meski subsidi harga sudah dijabut Namun harga minyak goreng curah di pasar Tidak mengalami kenaikan Dan tetap dijual dengan harga Rp18.000 per kilogramnya Di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang Harga jual minyak goreng curah masih normal Yakni di kisaran Rp18.000 per kilogram Meski subsidi harga minyak curah telah dicabut Pertanggal 1 Juni kemarin Namun pedagang tidak menaikkan harga minyak goreng curah Menurut pedagang, harga minyak goreng curah Tidak ada kenaikan meski subsidi telah dijabut Pedagang juga sudah mengetahui Adanya pencabutan subsidi harga minyak curah Sementara, stok minyak goreng curah saat ini mulai melimpa Sejak tiga hari belakangan ini Pasokan minyak goreng dari distributor ke pedagang mulai lancar Sedangkan permintaan dari konsumen juga meningkat Bahkan pada Rabu kemarin Banyak konsumen yang membeli minyak goreng curah Karena khawatir akan kenaikan harga minyak goreng Pedagang berharap harga minyak goreng curah Tetap stabil dan tidak kembali Mengalami kenaikan seperti beberapa waktu yang lalu Seperti apa Mbak? Masih tetap 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 harganya enggak kata kenaikan Berapa? Harga eceran Rp18.000 Itu pergilah atau perlitaran? Pergilah Sebagai pedagang sendiri sudah tahu belum? Sudah nyampe kepedagang belum informasi terkait pencabutan subsidi Sudah pencabutan subsidi sudah Tapi kok ini kok harganya kok masih tetap? Ya Alhamdulillah Kemarin kan sudah dua hari ini Kalau kemarin sebelumnya gimana penjualannya? Sebelumnya penjualannya Banyak orang yang beli kah? Oh anu Kalau dia banyak orang nyari kemarin itu Katanya hari ini kok ada kenaikan kok Tetap Tadi ambil kok masih tetap harganya Tidak ada kenaikan Stoknya sendiri gimana Mbak? Pedagang sendiri sudah mulai gampang atau masih susah? Gampang Sudah gampang Mulai kapan? Mulai tiga harian ini Simona Alfredu melaporkan Diduga akibat masih kurangnya kesadaran untuk tertib berlalu lintas Pelanggaran rambu masih sering terjadi dan seakan sudah menjadi kebiasaan Kondisi ini dikhawatirkan bisa mengganggu kelancaran arus dan jalan menjadi rawan terjadinya kecelakaan Banyak pihak berharap ada peningkatan kesadaran pengguna jalan agar tertib berlalu lintas untuk kepentingan bersama Beginilah pemandangan yang terlihat di beberapa lokasi jalan di Kota Batu Pelanggaran lalu lintas khususnya rambu pengatur masih saja terjadi Padahal rambu sudah dipasang dan sangat-sangat jelas terlihat oleh para pengguna jalan Pemasangan rambu ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keamanan Ketertiban di jalan sekaligus untuk keselamatan pengendara dan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas Namun sayang di kawasan tersebut sering terjadi pelanggaran terhadap rambu larangan masuk Di mana para pengendara roda dua dari arah pasar batu turun melawan arus masuk belok kanan ke jalan menuju gelonggong Padahal rambu dan barir sudah dipasang cukup jauh dari garis tengah pembatas jalan Menurut salah seorang pengemudi menjelaskan Keprihatinannya dengan masih adanya pelanggaran rambu oleh para pengendara Padahal bisa berakibat membahayakan pengguna jalan lainnya yang lebih parah bisa terjadi Tabrakan antar kendaraan Di lokasi lainnya di jalan menuju kawasan Songgoriti terlihat hal yang sama Rambu larangan masuk tidak dipatuhi pengendara sepeda motor Yang seringkali pengendara dari arah Songgoriti dari jalur yang benar harus mengalah Kepada pengendara lainnya dari arah bawah yang masuk ke arah Songgoriti Banyak pihak berharap ada peningkatan kesadaran pengguna jalan untuk lebih tertib berlalu lintas Salah satunya dengan mematuhi rambu lalu lintas Sebenarnya harus ditindak, tidak begitu dibiarkan saja Apalagi kalau waktu macet-macet jalan, sepeda mokong-mokong Di sini tidak kemana jalan, itu harus ditindak Tindak tegas itu harusnya Itu kan membahayakan juga Pak ya Iya setelah total, kecuali kalau hanya sepeda tidak boleh masuk Itu setelah total, semua kendaraan tidak boleh masuk Tapi setiap hari banyak gitu Pak Betul, titik juga titik di bagi ini Pak Di bawah Songgoriti Yang itu satu arah Itu kan juga kadang-kadang penumpukan juga Pak ya Orang yang mau masuk sampai yang keluar itu Iya, paling ngalah semua Yang jalur benar itu ngalah Ngalah Tapi seakan sudah biasa itu Pak kelihatannya Sudah bertahun-tahun itu Tidak pernah ditindak Berapa bulan sekali Seharusnya setiap hari disanggong aja Kesadaran harus meningkat Pak ya Iya Iwan Hikmawan melaporkan Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya Menjaga penyebaran penyakit kuku dan mulut atau PMK pada sapi Pemerintah Kota Batu terus melakukan upaya penjagaan dengan partisipasi para peternak Peternak nih mau untuk tetap waspada dan memantau ternak Segera melaporkan ke pihak perwenang apabila ada indikasi hewan ternak terserang penyakit PMK Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dalam upaya untuk mencegah penyebaran penyakit kuku dan mulut atau PKM pada hewan ternak di Kota Batu Pemerintah Kota Batu terus melakukan upaya pencegahan melalui dinas pertanian dan ketahanan pangan Dengan menerapkan prinsip dasar pemberantasan PMK pada hewan ternak Yakni mencegah kontak hewan ternak dengan sumber penyakit Menghentikan sirkulasi dan produksi virus di lingkungan dengan melakukan dekontaminasi serta peningkatkan kekebalan hewan melalui vaksinasi Upaya yang dilakukan dalam penanganan PMK yakni membentuk posko terpadu Pembatasan lalu lintas pada hewan ternak Distribusi obat dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyakit PMK Sampai saat ini sudah banyak terdapat banyak sapi dan kambing di Kota Batu yang bergejala penyakit kuku mulut di beberapa wilayah di Kota Batu Khususnya di Kecamatan Bumi Aji dan Jun Rejo Tidak hanya itu, pemerintah Kota Batu juga membentuk satuan tugas yang terdiri atas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro, Balai Besar Pelatihan Peternakan, Polres, TNI dan juga Kooperasi Unit Desa Yang ada di wilayah Kota Batu agar penanganan bisa lebih komprehensif dengan banyak pihak Menurut salah seorang peternak di Ororompo Batu mengungkapkan ada kekhawatiran terhadap penyakit ini Karena sapi sangat berharga bagi peternak dan bisa mengalami kerugian besar apabila ternak mati Para peternak terus berusaha mencegah dengan memberikan vitamin dan menjaga kebersihan kandang hewan ternak Di hampir semua kandang milik peternak sapi di wilayah Kota Batu sudah dipasang petunjuk yang menjelaskan ciri-ciri sapi yang terkena PMK Dan sehingga peternak bisa melakukan pencegahan dan meminimalisir terjadinya penyakit kuku mulut pada ternak mereka Upaya-upaya petani Pak bagaimana Pak untuk meminimalisir terjadinya seperti apa nih Pak saat ini Pak? Ya ini bersihkan kandang, balunan, disemproti Itu obat apa itu? Disinfektan Disinfektan Tapi untuk obat-obat tersebut Pak misalkan apa seperti jamu-jamu apa pernah digasihkan? Ya pernah kunir itu cuma kunir sama gula Sama gula Ya hasilnya belum maksimal Masih belum maksimal Tapi pembersihan terus-usahan Pak ya ini? Terus ya, disemproti sama Semproti sama itu Berarti sekarang dimandikan berapa anda sekali sekarang pemandian anunya? Ya satu kali setiap pagi Cuma ini ada agak sakit nih Nggak dimandikan, nggak dingin Oh Pak sudah ada bantuan obat-obatan sebagainya dari anda? Kalau bantuan ya belum ya cuma dibatih sama petugas Oh petugas kesehatan Pak ya Tapi kan sudah lupa, sudah jadi kalau ada sakit Langsung apa ya? Langsung ngelapor Pak ya? Iya, sudah nyontek gitu Kemarau ketersediaan air di sebagian besar lahan pertanian di wilayah Kota Batu masih cukup melimpah Lahan pertanian masih tetap produktif menghasilkan sayuran, buah-buahan dan juga bunga hias Para petani bernafas lega karena saat ini harga komoditas pertanian sedang bagus Beginilah yang terlihat di beberapa lahan pertanian di kawasan Junrojo Batu Pada musim kemarau seperti saat ini, ketersediaan air untuk kebutuhan lahan pertanian masih cukup melimpah Sehingga lahan tetap bisa produktif menghasilkan sekalipun pada musim kemarau Lahan-lahan pertanian di kawasan Junrojo Batu ini selain ditanami sayuran juga bunga hias untuk keperluan dekorasi pernikahan Hiasan ucapan ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya Salah satunya bunga hias jenis pikok yang masih tetap ada Walaupun tidak sebanyak pada bulan syawal, tetapi petani masih tetap memanen untuk memenuhi permintaan pasar atau pembeli Menurut salah seorang petani bunga menjelaskan, permintaan pada bulan ini ada penurunan Tetapi tetap hasil panen bisa terserap maksimal ke pasar Dan ketika bulan-bulan besar, maka permintaan akan meningkat kembali Di lokasi terlihat tanaman sayuran jenis berungkul juga terlihat tinggal menunggu panen Berungkul tumbuh besar serta saat ini harga sedang dalam kondisi bagus sehingga petani bisa meraih keuntungan Di lokasi lainnya, kawasan lahan pertanian Torong Rejo Batu Ketersediaan air untuk lahan pertanian masih terlihat melimpah Sehingga tidak ada kendala bagi para petani untuk tetap beraktifitas mengolah lahan dan bertani sekalipun pada musim kemarau Gimana itu permintaan bunga hias sekarang mas? Ya agak menerus sedikit Terus dibandingkan dengan hari yang kemarin, bulan syawal itu Ya, kalau bulan syawal gimana itu permintaannya? Kalau bulan syawal itu permintaan ya agak banyak Agak banyak? Satu hari bisa motong berapa dulu? Ya seratus gitu Seratus, bungkus ya perikat ya? Ya perikat Perikat, kalau sekarang ada penurunan ya? Agak penurunan Ikan nikah juga mulai anu ya? Kalau puasa ya sepi Sepi sama sekali Sekarang berarti buat apa ini? Dekorasi apa? Buat itu mas, letter-letter gitu Oh, buang-buang ucapan Tapi yang nikah masih ada kan sekarang kan? Ya, gak ada Masih ada cuma hanya anu Tapi untuk harga gimana harga? Harga tetap sama Tetap sama ya? Ya, tapi dibanding puasa sangat jauh berarti ya dibanding sekarang Ya, kalau puasa kan jarang Ya, tapi bunga kan bisa terserap kan? Kalau puasa kan bunga banyak yang kebuang juga kan? Ya Tapi sekarang terserap semua ya? Kebanyakannya kalau puasa itu Pasar kan buang Buang, kalau sekarang terserap ya Ke pasar ya Iwan Hikmawan melaporkan Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya Hampir 4 tahun berhenti beroperasi karena masalah perizinan Bus Malang Siktitor atau Macito mulai Rabu kemarin kembali beroperasi Antusiasme masyarakat cukup tinggi Menyangbut kembali beroperasinya bus Macito Hingga masyarakat pun rela antri Untuk bisa naik bus Macito dan berkeliling Kota Malang Antusiasme masyarakat Kota Malang Dalam menyebut kembali beroperasinya bus Macito Terlihat di lokasi penemberangkatan bus Macito di Jalan Majapahit, Kota Malang Masyarakat yang ingin mencoba armada bus baru Macito Sudah terlihat antri sejak pukul 11 siang Padahal sesuai jadwal, bus Macito baru berangkat pukul 13.00 Begitu dibuka, masyarakat yang sudah mendapatkan nomor antrian Berebut untuk naik dan berkeliling Kota Malang dengan bus Macito Mulai Rabu 1 Juni kemarin Secara resmi pengkot bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Malang Kembali mengoperasikan bus Macito Setelah hampir 4 tahun tidak beroperasi karena masalah perizinan Dengan bus Macito ini, masyarakat diajak berkeliling Menyusuri jalanan Kota Malang Mulai dari Jalan Majapahit atau Kawasan Pasar Burung Splindit Alun-alun Tugu, Kawasan Kayu Tangang Heritage Hingga Ijen Boulevard dan berakhir di Jalan Majapahit Di perjalanan masyarakat juga akan diberikan penjelasan oleh petugas Dari Dinas Perhubungan tentang sejarah singkat bangunan Dan beberapa landmark Kota Malang Macito sudah kita operasionalkan mulai hari ini Ini nyambung yang dulu ya Kita kan dulu waktu Ramadan kan ngabukurit nih Mulai jam 3 sampai menjelang Maghrib Nah hari ini mulai tanggal 1 kita layanin full setiap hari Kecuali hari Jumat, hari Senin sampai hari Kemis Kita layanan jam 9 nanti sampai jam 3 sore Khusus dari Sabtu sama hari Minggu Kita mulai dari jam 1 sampai jam 8 malam Sistem andrian ke masyarakat Teman-teman yang membutuhkan ini bisa datang ke sini Bisa juga daftar lewat online Tapi sementara ini kita pakai on the spot ya Datang ke sini nanti kita kasih nomor andrian Rutenya sementara ini sambil kita mengevaluasi Kita pakai jalur pendek ke sini nanti kita ke Kauripan Basuki Rahmat kita belok kiri sampai Alun-alun Merdeka Utara Sampai di Kawi, Ijen, nanti Simpang Walapan Turun di Biasa Lam Teri Haji Nanti turun lagi PLN, Basuki Rahmat, sini lagi Kita usahakan tidak ngerosing jalan lah Biar pengguna jalan yang lain juga keluar masuk sini Biar aman dan nyaman aja Asis salah satu penumpang mengaku antusias dengan kembali beroperasinya bus Masitu ini Yang mengaku baru pertama kali menaiki bus Masitu Untuk berkeliling dengan Masitu dirinya juga tidak dibungut biaya sama sekali Saat ini baru satu armada bus Masitu yang beroperasi Rencananya Pemkot Malang akan menambahkan dua armada bus Masitu Untuk melayani masyarakat kota Malang maupun wisatawan dari luar kota Malang Yang ingin berkeliling kota Malang dengan menaiki bus Masitu Baru pertama ini, sebelumnya gak pernah, gak tahu soalnya Simona Lafrido melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!